Pemirsa Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi Kelembagaan Kooperasi Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Dalam rapat koordinasi, Kepala Dinas Kooperasi Provinsi Jambi menekankan kepada PPKL untuk dapat memberikan pembinaan kepada kooperasi yang ada di Kabupaten Kota. Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi Kelembagaan Kooperasi Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan pada Kamis 22 April pagi di salah satu hotel ternama di Kota Jambi Rakor kelembagaan ini diikuti oleh Dinas Koperasi Sekabupaten Kota di Provinsi Jambi Kegiatan tersebut bertujuan memberikan informasi Serta mensinkronisasikan kegiatan yang sudah ada di Kabupaten Kota Dalam rangka pembinaan terpadu yang disertai dengan perkembangan koperasi secara akurat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi Hamdan berharap Para petugas penyuluh koperasi lapangan dapat bekerjasama dengan pembina koperasi yang ada di Kabupaten Kota Hal ini dikarenakan harus adanya kerjasama guna melihat koperasi-koperasi mana saja yang aktif dan yang tidak aktif Hamdan juga menekankan eksistensi PPKL harus bekerjasama melakukan pembinaan dengan koperasi yang ada di Kabupaten Kota Guna mencapai koperasi yang aktif di seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Ya saya mengharapkan supaya PPKL itu bisa bekerjasama dengan pembina-pembina yang ada di Kabupaten Kota Sebab saya melihat dalam hal ini, itu harus ada koordinasi dan kerjasama antara pembina-pembina di Kabupaten Kota Supaya koperasi, kan banyak sekarang itu koperasi-koperasi yang tidak aktif, koperasi aktif, koperasi teraktif Saya tekankan tadi di dalam hal ini bagaimana eksistensi dari PPKL itu sendiri yang ada di Kabupaten Kota Saya tekankan bahwa PPKL itu jangan hanya ada nama, tapi harus ada koordinasi dan komunikasi dengan pembina maupun dinas Kabupaten Kota Oke Pak, berarti sejauh ini belum ada pembina-pembina untuk yang di Kabupaten Kota ya Pak? Sudah, pembina juga sudah ada, cuma untuk lebih ditingkatkan lagi ya Untuk lebih ditingkatkan lagi tentang pembina-pembina tentang komunikasi dan komunikasi yang ada di Kabupaten Kota Lili Skarlina, Jek TV melaporkan